Bab 376 Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yu Etian. Plus matikan mengatur ulang, Ah Jie datang dengan setelan jas, kepalanya tegak dan dadanya membusung, Tuan Kedelapan, apa maksudmu? Ini pacarku, Ah Jie, tolong aku. Su Weiwei melihat Ah Jie seolah-olah dia melihat sedotan dan berteriak minta tolong. Sial, jujur saja, Tuan Kedelapan tidak melepaskannya, dia masih menjambak rambutnya dan menekan Su Weiwei di atas meja. Ah Jie, jalan kecil itu menyinggung kedua kakak laki-lakiku. Sulit bagi siapapun untuk berbicara hari ini. Setan kucing dan iblis tua, di mata Tuan Kedelapan, pasti ada di antara timbangan. Jika dia yang menyinggungnya secara langsung, dia mungkin akan memberikan sedikit muka. Namun menyinggung setan kucing dan kejahatan lama tidak akan berkompromi. Ah Jie berkata dengan lemah, Tuan Kedelapan, saudara, aku akan memberimu sebuah kata. Kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya sebelum melakukan apapun. Tuan Kedelapan mencibir, apakah kamu minum terlalu banyak dan berbicara kepadaku seperti ini? Apakah kamu memenuhi syarat untuk memberiku sebuah kata? Aku hanya berjanji untuk membantumu dengan mengingat bahwa aku berhutang budi padamu sebelumnya. Jangan anggap aku hebat, kau tukang kuda sialan yang mengantar orang. Kau benar-benar memperlakukan dirimu seperti bawang putih. Kata-kata ini menyentuh Saraf Aji. Selama ini, dia selalu menganggap dirinya sebagai elit bangsawan. Kemanapun dia pergi, semua orang mengelilinginya. Namun pada hakikat, seperti yang dikatakan Tuan Kedelapan, dia hanyalah tukang kuda yang mengantar orang. Hanya saja dia bekerja sebagai tukang kuda untuk Zhao Kang Ming, jadi orang luar memberinya muka dan mendukung orang lain. Setelah waktu yang lama, anjing itu perlahan-lahan menganggap gengsi pemiliknya sebagai miliknya sendiri. Oleh karena itu, dia paling tabu untuk diberitahu identitas aslinya, apalagi di depan banyak orang. Liu Laoba, aku seorang sopir. Kau ini apa? Kau hanya seorang gangster kecil. Kata Ahjie Dingin, persetan denganmu, katakan lagi. Kedua adik lelaki dari Tuan Kedelapan bergegas maju dan bersiap untuk melakukannya. Seseorang, pindahkan aku. Ahjie berteriak dengan suara yang dalam, menatap Tuan Kedelapan dan berkata dengan lemah, Tuan Liu, memanggilmu Tuan Kedelapan berarti memberimu muka. Aku tahu semua hal yang mencurigakan di pantatmu. Di masa lalu, ada setan kucing dan kejahatan lama. Aku takut padamu. Aku dapat membantumu menghalangi banyak hal. Tetapi sekarang mereka telah mencuci tangan dan keluar dari Jianghu. Menurutmu apa yang akan terjadi jika kamu menyingkirkan hal-hal itu? Juga, aku akui aku hanya seorang pengemudi. Tetapi kamu harus melihat untuk siapa aku mengemudi. Jika aku berbicara dengan Presiden Zhao nanti, kamu tahu hubungannya dengan Cheng Wei. Pada saat itu, bukan hanya kamu, tetapi juga adik-adikmu akan menderita. Jika kamu masuk, orang-orang yang kamu sakiti di Jianghu tidak akan perlu merepotkan keluargamu saat itu. Jadi, aku tetap mengatakan bahwa aku tidak peduli apa yang kau lakukan hari ini, tetapi kau harus mempertimbangkan konsekuensinya. Dan, kata Ahjie sambil melirik si Luman Kucing dan si Jahat Tua, dua pendahulu telah resmi bekerja sama dengan konsorsium saw kita. Nada kalimat terakhirnya sangat lembut, karena Ahjie juga takut pada si Luman Kucing dan si Jahat Tua. Namun, kalimat ini adalah yang paling mematikan. Karena kalimat ini menusuk hati Tuan Kedelapan, dia tidak akan pernah melibatkan kedua kakak tertuanya yang paling dihormati karena urusannya sendiri. Maksud Ahjie jelas, si Luman Kucing dan si Jahat Tua sekarang bekerja sama dengan konsorsium Zhao. Jika mereka menyulut api di pihak Zhao Kangming, tidak ada yang tahu. Konsekuensinya, Tuan Kedelapan harus perlahan-lahan melepaskan Su Weiwei. Minggir, Su Weiwei, yang telah mendapatkan kebebasannya, mendorong Tuan Kedelapan menjauh dan bergegas kepelukan Ahjie. Dia berpura-pura menyedihkan dan genit dan berkata, Mengapa kau datang ke sini? Aku diganggu. Sambil berbicara, dia menunjuk Yang Suan dan berkata dengan galak, Hari ini aku tidak bisa mengejar orang lain, tapi orang desa ini harus membuatnya cacat. Su Weiwei adalah pria yang cerdas. Mengetahui bahwa dia tidak mampu menyinggung orang-orang besar ini, dia langsung berlari ke Yang Suan. Baiklah, apa yang kamu katakan adalah apa yang kamu katakan. Yang Suan memungbungi Su Weiwei dan yang lainnya, jadi Ahjie tidak melihat penampilan masing-masing. Nah, kemarilah, apakah kamu akan mematahkan kaki kiri atau kaki kananmu? Ahjie berkata dengan dingin. Ledakan, siluman kucing dan si jahat tua itu memukul meja dengan keras pada saat yang sama. Mengatakan mereka dapat menahannya, tetapi mengatakan Yang Suan tidak dapat. Tepat sebelum serangan, Yang Suan mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, Dua saudara, tenanglah dan aku akan menyelesaikannya sendiri. Apakah kamu lebih suka kaki kiri atau kaki kananmu? Yang Suan tidak menjawab. Su Weiwei berkata dengan dingin, Oh, sudah waktunya untuk bersikap sombong. Tidakkah kamu melihat orang-orang di sebelahmu? Melihat pihak lain mengabaikan dirinya sendiri? Ahjie merasa sangat malu. Dia melangkah maju, menunjuk bagian belakang kepala pihak lain dan berkata dengan galak, Tidakkah kau mendengarku berbicara kepadamu? Kaki kiri atau kaki kanan? Pilih sendiri. Yang Suan mengeluarkan dua lembar tisu dan perlahan menyeka sudut mulutnya. Kemudian dia perlahan menoleh, Menurutmu kaki kiri yang bagus atau kaki kanan yang bagus? Ledakan. Namun saat dia melihat penampilan masing-masing, wajah Ahjie menjadi pucat. Dia adalah VIP tertinggi. Su Weiwei berdiri agak ke depan, jadi dia tidak memperhatikan wajah Ahjie. Masih dengan angkuhnya, sambil menunjuk hidung masing-masing, Oke, kelihatannya kalian tidak menangis saat tidak melihat peti mati. Ahjie, tinggalkan dia. Pop, begitu suaranya jatuh, Su Weiwei kembali ditampar. Dia telah ditampar tiga kali dalam waktu kurang dari setengah jam. Ahjie, kamu gila. Kenapa kamu memukulku? Su Weiwei menutupi wajahnya dan menatap Ahjie dengan aneh. Sial, jalan kecil, kamu membunuh tenaga kerja dan modal. Ahjie menjambak rambut satu sama lain, menekannya dengan kuat di atas meja, menamparkan satu telinga lalu yang lain, dan saling mengukul dengan keras. Dia benar-benar takut. VIP tertinggi, Zhao Kangming harus bersikap hormat di depan semua pihak. Dia adalah seorang kusir dan bahkan tidak bisa menghitung debu. Jika seseorang meniup, dia akan dikutuk. Jangan berkelahi, aku tidak tahan. Ahjie, ini aku. Su Weiwei berteriak di akhir suaranya. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Ahjie memukulnya. Jalan kecil, buat anjingmu buta, kamu tahu ini. Di tengah percakapan, saya tiba-tiba teringat bahwa Zhao Kangming telah menjelaskan bahwa identitas VIP tertinggi sangat penting. Tidak boleh diungkapkan, itu rahasia besar. Jika sepatah kata pun bocor, apalagi berhasil, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Jadi Ahjie menelan kata-kata itu di belakangnya. Dasar jalan kecil, jahat dan jahat. Aku sudah lama tidak senang padamu. Hari ini aku akan memberimu pelajaran untuk dua orang tua, tuan kedelapan dan orang tuamu. Ahjie menjambak rambut Su Weiwei dan menamparnya di wajah masing-masing. Wajah Su Weiwei tidak lagi bengkak. Sekelompok anggota keluarga Su saling memandang. Meskipun mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, semua orang berani menghentikan mereka. Orang-orang di sini, apakah itu siluman, kucing, tuan kedelapan kejahatan, atau Ahjie, tidak mampu memprovokasi mereka. Jadi lebih baik memilih diam untuk hal semacam ini. Yang Suan perlahan menyalakan sebatang rokok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menarik napas dua kali dengan santai dan melihat pemandangan itu dengan penuh minat. Setiap kali Ahjie menamparkan Su Weiwei lebih dari sepuluh kali, dia menoleh dan melihat ke sini dengan sengaja atau tidak sengaja. Dia adalah orang bijak, berusaha mendapatkan pengampunan dari orang-orang besar dengan cara ini. Dan dia juga melihat bahwa VIP tertinggi tidak ingin orang-orang mengetahui identitas aslinya, jadi Ahjie tidak berbicara dengan Yang Suan dari awal hingga akhir. Tentu saja, Yang Suan dapat melihat pikiran masing-masing. Wajah Su Weiwei sudah bengkak setelah merokok. Telapak tangan Ahjie sendiri bengkak sebesar kipas PU karena kekuatan yang berlebihan, tetapi tanpa persetujuan dari orang besar, dia tidak akan pernah berani berhenti. Baiklah, hampir, Yang Suan akhirnya mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada Ahjie untuk berhenti. Ahjie menjambak rambut Su Weiwei dan berdiri menunggu instruksi Yang Suan. Yang Suan perlahan menuangkan segelas bir untuk dirinya sendiri. Ia menyesapnya dan berkata pelan, menurutku keluarga Su sangat energi. Sayang sekali kalau tidak bertani. Baiklah, kembalilah dan carikan mereka sebidang tanah dan biarkan mereka bertani. Keluarga Su memiliki energi dan kekuatan fisik yang sangat bagus. Jangan sia-siakan, biarkan mereka melakukan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Ahjie dimaafkan, ide yang bagus. Orang-orang seperti ini harus bertani. Aku akan mengaturnya sekarang. Aku akan mencarikan mereka tanah harta karun geomantik. Keluarga Su bunuh diri lagi. Sebenarnya, ketika Yang Suan pertama kali melihat bahwa mereka beruntung dan bangkit lagi, dia sama sekali tidak ingin terus berurusan dengan mereka. Bagaimanapun, itu bukan kebencian yang mendalam, dan tidak perlu terlalu serius dengan sekelompok semut pengganggu. Namun, semut pengganggu ini sangat menyebalkan sehingga mereka memaksa diri kembali ke pedesaan untuk bertani. Sebelum Yang Suan dan Sunan naik pesawat dan bergegas kembali ke Nanjiang, wanita tua Su menelpon Sunan dan tanpa malu-malu meminta Sunan untuk bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari mereka di masa depan. Dan biarkan Sunan berinvestasi, membangun beberapa vila untuk mereka tinggali di desa pegunungan kecil itu, dan mengirimkan uang saku kepada mereka setiap bulan. Terus terang, keluarga Su mungkin lebih sulit untuk maju dalam hidup mereka. Wanita tua itu dengan enggan memilih untuk mundur dan mengambil tempat kedua. Dia tinggal di rumah besar selama sisa hidupnya. Energi yang kurang ajar dan tidak tahu malu seperti ini hampir dapat mengajukan rekor dunia Guinness. Tanggapan Sunan juga membuat Yang Suan merasa sangat puas. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Aku pantas bekerja keras dalam hidupku. Sunan sangat baik, tetapi dia tidak pernah bersikap baik tanpa dasar. Jelas, keluarga Su benar-benar mengecewakannya. Satu-satunya hubungan darah yang tersisa juga dibersihkan oleh mereka sendiri. Penerima manfaat terbesar dari perjalanan ke ibu kota provinsi ini adalah Longtang. Dulunya merupakan kota tingkat ketiga, kekuatan kecil yang tidak dikenal, cita-cita terbesarnya adalah suatu hari, cukup untuk membuka dua tempat di ibu kota provinsi dan memasang bendera. Tetapi hanya dalam beberapa hari, mereka menjadi kekuatan terbesar di ibu kota provinsi, pemimpin Jianghu bawah tanah di ibu kota provinsi dan pemimpin absolut. Long Xiaoman dan Zhou Ahu linglung selama beberapa hari tentang hal ini. Mereka sangat curiga bahwa mereka sedang bermimpi. Yang Suan tidak menanggapi ini dengan serius. Ketika dia kembali ke Nanjiang, dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan setiap hari. Hidupnya tenang. Pada hari itu, pasangan kecil itu berdiskusi di rumah untuk mencari tempat bersantai. Setelah kembali dari ibu kota provinsi, Sunan bekerja siang dan malam. Dia hampir tidak bisa tidur nyenyak selama lebih dari sebulan. Bekerja lembur sepanjang malam adalah hal yang biasa. Perusahaan pakaian Su yang didirikan olehnya dan Su Mei, meskipun berdiri dalam waktu singkat, bagaikan roket yang dilengkapi pendorong yang kuat dan momentum kemajuannya sangat kuat. Namun, ada untung, ada upah. Dengan pesatnya perkembangan perusahaan, dia dan Su Mei, kedua pendirinya, juga sibuk memuntahkan darah. Setelah lebih dari sebulan bekerja siang dan malam, mereka akhirnya memiliki beberapa hari luang, jadi pasangan itu berencana untuk mencari tempat untuk bersantai dan beristirahat dengan baik. Saat mereka sedang berbicara, Sunan tiba-tiba menjawab telepon. Begitu dia mengucapkan dua kata, alisnya berkerut. Ibu saya menelpon, menutup telepon, Yang Suan Cong Sunan tersenyum. Sunan tersenyum pahit, bagaimana kamu tahu? Yang Suan mengangkat bahu tak berdaya, lihatlah ekspresimu. Tidak ada yang memiliki kemampuan itu kecuali ibu mertuaku. Sunan berkata dengan senyum masam, dia meminta kita untuk pergi ke Yunan Selatan bersamanya besok. Dia bahkan membayar biaya rombongan. Dia ditemani oleh salah satu teman dan keluarganya. Biaya rombongan, Yang Suan mengerutkan kening, apakah ada rombongan wisata di Koran? Kita bisa pergi ke Yunan Selatan sendiri. Mengapa kita mengadakan rombongan, dan bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu murah hati sehingga dia bahkan membayar kita biaya rombongan? Sunan berkata, diperkirakan dia serakah untuk hal yang murah, dan dia tidak murah hati. Baru saja dia memintaku untuk mentransfer biaya rombongan kepadanya. Yang Suan mengangguk dan berkata dengan senyum tak berdaya, benar sekali. Dia seperti ibu mertuaku, jika suatu hari dia tiba-tiba menjadi murah hati, kurasa aku tidak bisa beradaptasi. Keesokan paginya, rombongan tur berkumpul di bandara. Sambil membawa kopar, mereka menemui Zhang Hua Fang dengan tas besar dan kecil di bandara. Dalam insiden utang judi terakhir, setelah kembali ke Nanjiang, Yang Suan tidak pernah mengatakan yang sebenarnya dan sengaja ingin membuatnya menderita. Zhang Hua Fang gelisah setiap hari, khawatir kreditor datang ke rumahnya setiap hari. Namun, lebih dari sepuluh hari kemudian, masih tidak ada pergerakan di sana, dan Zhang Hua Fang perlahan kembali normal. Dia pikir dia tidak akan menyelidiki masalah ini di sana. Bu, apa yang kamu lakukan? Tidak ada pergerakan. Mengapa ada begitu banyak barang di tas besar dan tas kecil? Sunan maju dan bertanya. Saat bepergian, tentu saja, aku harus membawa lebih banyak pakaian. Aku ingin mengambil banyak foto yang indah dan mengirimkannya ke lingkaran pertemananku. Zhang Hua Fang adalah orang yang sangat sombong. Dia membawa tujuh atau delapan pasang pakaian dalam perjalanan beberapa hari. Tapi bagaimana aku bisa membawa begitu banyak barang? Perjalanan ini sangat jauh. Sunan khawatir. Ada banyak proyek pendakian dalam perjalanan ini. Zhang Hua Fang berkata, Bukankah ada Yang Suan? Aku membawanya dalam perjalanan ini. Aku memintanya untuk melakukan ini. Bu, Yang Suan bukan pembantu. Sunan berkata tidak senang. Apa yang membuatmu terburu-buru denganku? Itu hanya omong kosong. Kurasa aku belum pernah bepergian dalam hidupku. Kali ini aku membawanya bersamaku. Itu adalah tawaran yang bagus untuknya. Apa yang terjadi padanya ketika dia membantu memindahkan sesuatu? Nah, di mana Yang Suan? Saat ini, Yang Suan membuat panggilan kesehatan tidak langsung. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin datang ke Yunan? Selatan. Bagus. Kapan Anda akan tiba? Saya akan mengirim mobil. Tidak. 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 Saya akan mengirim mobil lapis baja untuk menjemput Anda di bandara. Pada saat itu, saya akan mengirimkan beberapa helikopter bersenjata untuk mengawal Anda. Saya akan membiarkan orang terkaya di Yunan Selatan menjadi sopir Anda, dan kemudian membiarkan Gubernur Yunan Selatan membawa barang bawaan Anda. Saya sangat bersemangat. Mengapa saya tidak menyapa terlebih dahulu dan meminta Gubernur Yunan Selatan untuk memberi perintah, sehingga seluruh orang Yunan Selatan dapat keluar untuk menyambut dan membantu Anda menutup jalan terlebih dahulu? Di ujung telepon terdengar suara pria parubaya yang sangat bersemangat. Wah, wah, mengapa Anda masih begitu ho-ho-ho, dan biarkan saya berhenti bicara. Yang Suan mengerutkan kening dan menyela pihak lain. Setelah bertahun-tahun, bagaimana mungkin anak laki-laki ini masih seperti itu? Dia sangat bersemangat tentang kentut besar. Di ujung telepon yang lain, orang yang berbicara dengannya adalah Su Yunlong, seorang remaja yang lebih tua dari Yang Suan, tetapi dia adalah murid Yang Suan. Dia telah bersama Yang Suan selama tiga tahun. Semua keterampilannya diajarkan oleh Yang Suan di medan perang. Kemudian, setelah kembali ke negara itu, mengandalkan keterampilannya yang luar biasa, Su Yunlong membuat banyak prestasi perang dan dipercayakan dengan tugas penting oleh negara. Sekarang dia adalah salah satu raja perang dunia ketiga di perbatasan selatan Xinjiang. Dia terutama bertanggung jawab atas wilayah Yunan Selatan dan memiliki ratusan ribu penjaga di bawah komandonya, yang dapat dikatakan terkenal. Ketika Yang Suan berbicara dengan Tianying tadi malam, dia dengan santai menyebutkan bahwa dia akan pergi ke Yunan Selatan akhir-akhir ini. Tianying selalu memiliki hubungan yang baik dengan Su Yunlong, jadi dia menyapa Su Yunlong. Akibatnya, Su Yunlong sangat gembira sehingga dia tidak tidur sepanjang malam. Di mata seluruh orang di zona perang Yunan Selatan, Su Yunlong adalah harimau yang sangat sombong. Dia sombong dan tidak memperhatikan siapapun. Bahkan ketika Marsikal Agung Zhenguo dari wilayah utara datang, Su Yunlong tidak menganggap serius pihak lain. Di mata semua orang, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat diperhatikan Su Yunlong. Namun tadi malam, perilaku Su Yunlong membuat seluruh kam penjaga menjadi bodoh. Saat itu, Su Yunlong sedang melakukan pelatihan khusus untuk Brigade Tempur khusus di bawah komandonya. Saat itu sudah lewat pukul 10 malam. Kemudian saya melihatnya menjawab telepon. Tiba-tiba, dia menjadi gila dan mulai menarik tangan dan kaki. Dia berlari mengelilingi taman bermain dan bersorak seperti anak kecil. Bawahannya dengan berani bertanya kepadanya apa yang terjadi. Su Yunlong berkata dengan gembira bahwa idolanya akan datang. Semua orang menjadi konyol dan mengira bahwa sosok yang seperti dewa di mata mereka, Raja Perang Harimau yang perkasa, juga ingin mengejar bintang-bintang. Anak muda, hentikan ini untukku. Pria yang besar sekali, kenapa kamu masih seperti anak kecil yang kentut? Kamu begitu bersemangat. Yang suan memarahi, dengar, aku di sini untuk bepergian kali ini. Aku tidak ingin diganggu, apalagi memberitahu orang-orang. Apakah kamu mengerti maksudku? Maafkan saya, guru, saya sangat gembira. Saya tahu apa yang harus saya lakukan, tetapi, Hanya saja, mendengarkan Su Yunlong berbicara di telepon, Yang suan menebak apa yang dimaksud pihak lain dan menghela nafas. Baiklah, saya akan mencoba meluangkan waktu beberapa hari ini untuk menemui Anda di kemah Anda. Benarkah, guru, Anda datang ke kemah saya? Saya tidak sedang bermimpi. Saya harus. Baiklah, jika Anda berbicara omong kosong lagi, saya tidak akan datang. Pertama, saya harus naik pesawat. Tunggu teleponku nanti. Yang suan menutup telepon dengan sangat terdiam. Ia pikir pria ini sudah berusia empat puluhan. Bagaimana mungkin ia masih terlihat seperti anak kecil? Zhang Hua Fang ditemani oleh seorang wanita paruh bayas usianya. Ia mengenakan pakaian warna-warni dan tampak sedikit gemuk. Ia memakai lipstik tebal, menyetrika rambut coklatnya yang bergelombang dan membawa tas kulit kecil yang cantik. Ada sepasang suami istri muda di sampingnya. Wanita itu agak cantik, tetapi riasannya lebih tebal dan eyeshadow tebalnya seperti panda raksasa. Pria itu mengenakan setelan jas yang sangat seksi hingga ia menginjak sepasang sepatu kulit mengilap. Rasanya seperti akan menghadiri rapat. Li Fan, kau terlihat sangat cantik hari ini. Shell Sutra ini pasti setidaknya beberapa ratus. Zhang Hua Fang tertarik dengan Shell Sutra hijau muda. Tampaknya bibi-bibi paruh bayas memiliki kecintaan khusus pada Shell Sutra berwarna ratusan. Chen Li Fan tertawa, dan dua orang muda di sebelahnya tertawa. Mata mereka penuh dengan ejekan dan penghinaan. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Zhang Hua Fang tampak sedikit malu. Juan Juan, beritahu bibi Zhang berapa harga Shell Sutra ini. Chen Li Fan berkata kepada putrinya Wang Suelan. Wang Suelan melepas kacamata hitam tebal di hidungnya, mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan berkata, ini Shell Sutra baru lulanki, yang harganya lebih dari Rp30.000. Apa? Lebih dari Rp30.000, Shell Sutra semahal itu. Mata Zhang Hua Fang membelalak karena terkejut. Meskipun dia biasanya sombong, dia hanya tahu perhiasan dan tas. Dia tidak tahu bahwa Shell Sutra bisa bernilai begitu mahal sekarang. Apalagi, Chen Li Fan berkata dengan bangga, menantu laki-laki saya membelikannya untuk saya. Menantu laki-laki saya mengatakan bahwa dia harus membelikan saya tas guci untuk ulang tahun saya bulan depan. Pemuda di belakangnya berkata dengan malas, mengapa Anda menyebutkan uang kecil ini? Mari kita naik pesawat dulu. Kemudian, tentu saja, dia menunjuk yang suan dan berpikir, Anda, bantu saya dengan barang bawaan Anda. Sunan sedikit mengernyit. Dia suami saya, bukan kuli angkut. Sunan telah berhubungan dengan keluarga itu beberapa kali sebelumnya, tetapi dia tidak pernah begitu menyukai mereka. Dia tidak tahan melihat bahwa mereka selalu lebih unggul. Ah, dia suami Anda. Saya pikir dia kuli angkut. Saya salah paham. Maaf, Nona Su. Sun Hang tersenyum minta maaf pada Sunan, dan sedikit keserakahan melintas di matanya pada saat yang sama. Meskipun sudah menikah, dia selalu mendambakan kecantikan Sunan dan matanya berbinar setiap kali melihat Sunan. Kakak, maafkan aku. Ku rasa penampilanmu sangat lusuh. Aku salah paham padamu sebagai kuli angkut. Sun Hang tersenyum pada Yang Suan lagi, tapi, kamu harus lebih memperhatikan penampilanmu di masa mendatang. Kita akan pergi jalan-jalan kali ini. Tidak baik bagimu untuk berpakaian lusuh seperti itu. Oh, momong-omong, aku lupa bahwa kondisi ekonomimu tidak memungkinkan. Ku dengar kamu telah mengubah profesimu menjadi penyewa. Kamu harus membayar 3.000 yuan sebulan. Itu hampir sama dengan gaji satpam perusahaan kita. Lumayan, meskipun Sun Hang mengatakannya sambil tersenyum, semua orang bisa mendengar sarkasme dan penghinaannya. Sebenarnya, dia baru saja mengetahui identitas Yang Suan. Dia melakukannya dengan sengaja untuk mempermalukan Yang Suan. Awalnya, dia juga mengejar Sunan, tetapi Sunan tidak menyukai karakternya. Dia menjaga jarak darinya dan tidak pernah memberinya wajah yang baik. Kemudian, ketika mendengar bahwa Sunan telah menikahi seorang pecundang, dia langsung marah. Dia selalu membenci masalah itu dan berusaha mendapatkan kembali wajah yang hilang. Namun, Yang Suan juga tidak marah. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata, pergi jalan-jalan. Santai saja dan santai saja. Ini bukan untuk menghadiri rapat. Tidak perlu berpakaian begitu formal. Aku tidak tahu. Kupikir ini untuk menghadiri rapat. Sun Hang tidak mendengarkan ejekan dalam kata-kata misterius Ming Bayang. Sebaliknya, dia berkata dengan bangga. Aku terbiasa mengenakan jas. Sebagai seorang pria, aku harus terlihat seperti pria. Jas ini di tubuhku dibuat khusus, lebih dari 70 ribu. Jadi tidak nyaman untuk membawa barang bawaanmu. Tidak bagus jika kusut. Kudengar kau pernah memindahkan batu bata di lokasi konstruksi sebelumnya. Kau harus kuat. Kali ini, kau akan bertanggung jawab untuk membawa barang bawaanmu. Jangan khawatir. Kerja kerasmu tidak akan sia-sia. Aku akan mengganti biaya kelompokmu kali ini. Yang Suan tersenyum, menunjuk kopernya dan tersenyum pada Sun Hang. Tepat sekali, aku punya banyak koper di sini. Kenapa kamu tidak membantuku membawa koperku dan aku akan mengganti biaya rombongan? Sun Hang dengan lembut menarik sudut mulutnya, rumput, tidak menghargainya. Kemudian dia membawa koperku dan berjalan menuju pos pemeriksaan keamanan dengan marah. Zhang Hua Fang, jaga menantumu baik-baik. Bagaimana kamu berbicara dan apa? Chen Li Fan menatap tajam ke arah Zhang Hua Fang dan buru-buru menyeret kopernya untuk mengejarnya. Zhang Hua Fang menatap tajam ke arah Yang Suan dan berkata, Bagaimana kamu berbicara? Sekarang kejar dan segera minta maaf kepada Sun Hang. Bu, mereka mengatakan Yang Suan lebih dulu. Sun Nan segera berkata, itu bisa sama. Zhang Hua Fang berkata dengan marah, Sun Hang telah membuka perusahaan. Dia adalah bos perusahaan. Dia terbiasa mengarahkan orang pada waktu-waktu biasa. Itu tidak disengaja. Apa yang terjadi dengan pecundang ini? Dia membuka kontrakan yang rusak setiap hari. Menantu laki-lakinya membeli puluhan ribu shal sutra untuk ibu mertuanya. Aku belum pernah melihat ratusan hal. Semakin kamu memikirkannya, semakin kamu marah. Bagaimana bisa kesenjangan antara orang-orang begitu besar? Mereka semua adalah menantu laki-laki. Yang satu memulai perusahaan untuk menghasilkan banyak uang, yang lain makan dan minum, dan mereka bahkan tidak memiliki kentut. Itu sangat marah. Yang Suan sudah lama terbiasa dengan kata-kata Zhang Hua Fang dan tidak menganggapnya serius. Dia berjalan lurus ke depan sambil membawa barang bawaannya. Yang Suan, jangan marah. Ibuku seperti itu. Sunan bergegas maju untuk menjelaskan. Yang Suan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan marah. Kali ini kami keluar untuk bersantai. Saat mereka berbicara, mereka tiba-tiba mendengar suara di depan mereka dan melihat Chen Li-Fan menari dan bertengkar dengan staff. Ketika saya mendekat, saya tahu bahwa ada banyak botol dan kaleng di dalam koper Chen Li-Fan, semuanya adalah kosmetik. Menurut peraturan, cairan ini tidak boleh dibawa ke dalam pesawat, tetapi Chen Li-Fan tidak mendengarkan bujukan tersebut dan harus membawanya ke dalam pesawat, jadi dia bertengkar dengan petugas keamanan. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Chen Li-Fan tidak mengerti, tetapi Sun Hang tidak hanya tidak membujuk, tetapi juga menyeramkan minyak ke dalam api. Dia berteriak kepada petugas keamanan, apakah kalian tahu betapa mahalnya kosmetik ini? Jika kalian mengatakan tidak mengambilnya, berarti kalian tidak mengambilnya. Hanya beberapa kuli, berapa gaji yang bisa mereka dapatkan sebulan. Berpura-puralah menjadi bawang putih besar di hadapanku di sini dan panggil pemimpin kalian. Katakan sesuatu padaku, aku pemimpin di sini. Pada saat ini, seorang pria kekar datang dari samping, mengenakan seragam keamanan. Kau, pemimpin, Sun Hang saling melirik dan berkata dengan nada menghina, kualifikasi apa yang kau miliki, seorang penjaga keamanan kecil, untuk berbicara denganku. Kau menghasilkan ribuan yuan sebulan. Segera hubungi pemimpin tertinggi bandaramu. Penjaga keamanan itu berkata dengan suara yang dalam, aku kapten keamanan di sini. Aku bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban di bandara. Aku akan memberi tahu kalian lagi bahwa barang-barang terlarang ini dilarang keras untuk dibawa ke dalam pesawat. Sekarang kalian punya dua pilihan. Pertama, buang barang-barang terlarang ini. Kedua, kalian dapat memilih untuk tidak naik ke pesawat. Oh, Cao Ku. Ketika Sun Hang mendengar ini, dia menjadi bersemangat. Dia menusukkan jarinya ke bahu masing-masing dan menyipitkan mata. Jangan memasang bawang putih untukku. Kau menghasilkan ribuan yuan sebulan. Apa yang kau lakukan denganku di sini? Penjaga keamanan kecil. Kau tahu siapa yang tidak ku kenal? Uang yang ku dapatkan setiap bulan bisa melebihi gajimu selama dua tahun. Baiklah, aku akan meninggalkannya di sini hari ini. Kosmetik ini adalah merek internasional. Aku harus membawanya ke pesawat. Aku tidak tahu siapa yang berani menghentikanku. Sambil berbicara, dia terus berjalan maju sambil membawa tas kosmetik. Beberapa anggota staff di dekatnya ingin mencegah mereka, tetapi mereka melihat kapten keamanan mengangkat tangannya ke arah mereka. Beberapa anggota staff jelas-jelas tersenyum lucu dan menyingkir sambil memegangi lengan mereka. Pria ini juga terlalu melanggar hukum. Administrasi penerbangan sipil memiliki peraturan bahwa ini adalah barang terlarang. Apa yang harus kulakukan jika terjadi kecelakaan di pesawat? Sunan menatap Sun Hang dengan jijik. Apa yang kau bicarakan? Chen Li Fan tidak senang mendengarnya. Yin dan Yang, mereka mengatakan untuk membuang puluhan ribu kosmetik. Aku tidak tahu dari mana keberanian para penjaga keamanan kecil ini berasal. Mereka menghabiskan ribuan yuan sebulan. Kita harus membawa mereka ke pesawat untuk melihat apa yang bisa mereka lakukan. Sambil berbicara, dia berjalan menuju pos pemeriksaan keamanan dengan jari kaki yang tinggi. Mereka terlalu tidak masuk akal. Sunan menghentakkan kakinya dengan marah. Dia adalah seorang gadis dengan rasa keadilan dan moralitas publik yang khusus. Mereka tidak tidak masuk akal. Mereka bodoh. Yang suan berkata dengan lemah. Sunan tidak tahu apa yang terjadi. Yang suan bermain dengan selera. Tunggu untuk melihat permainan yang bagus. Sun Hang membawa kosmetiknya dan berjalan maju dengan semangat tinggi. Ketika dia sampai di pos pemeriksaan keamanan, dia tidak lupa berbalik dan menantang kapten keamanan. Kenapa? Jangan hentikan aku. Bukankah dia baru saja menarik seperti itu? Kenapa kau tidak menghentikanku lagi? Ribuan yuan sebulan. Aku tidak tahu dari mana keberanian itu berasal. Sita salah satu kosmetik ini dan cobalah. Sebotol kecil saja bisa mengalahkan gaji bulananmu. Setelah itu, teruslah berbalik dan bersiap untuk pos pemeriksaan keamanan. Menangis-nangis, tiba-tiba, detektor di pos pemeriksaan keamanan mendeteksi barang terlarang dan langsung berbunyi keras. Sun Hang tampak jijik. Ini sampah. Berisik sekali. Cepat sekali dirobohkan. Itu memengaruhi suasana hatiku. Namun, begitu kata-kata itu selesai, kapten keamanan tiba-tiba berkata dengan marah. Ada barang selundupan yang dipaksa melewati pemeriksaan keamanan. Dicurigai karena takut diancam kain. Ambil saja. Dalam sekejap, beberapa penjaga keamanan yang sudah bersiap bergegas maju dan melempar Sun Hang ke tanah. Kosmetik juga berserakan di seluruh lantai. Apa yang kau lakukan? Lepaskan? Atau? Ledakan? Sebelum dia selesai, kapten keamanan itu maju, menginjak wajah pihak lain dengan keras dan berkata dengan marah. Maaf, kami sudah memperingatkanmu sebelumnya, tetapi kau masih menolak untuk bekerja sama. Sekarang, menurut hukum dan peraturan yang relevan, aku berhak mencurigai bahwa kamu ada hubungannya dengan Fear of Cloth. Sekarang aku akan menyingkirkanmu dari penyelidikan menurut hukum. Sun Hang baru saja akan melawan, dan kepalanya dipukul dengan tongkat yang berat. Peringatan sekali lagi, tolong bekerja sama dengan jujur. Jika masih ada perlawanan lagi, aku bisa mengambil tindakan kekerasan menurut hukum. Sun Hang menderita beberapa kali dan segera menasihati. Dia terus berkata, tunggu aku menelpon. Pop, kapten keamanan menamparkan wajahnya dan berkata, tolong hentikan perlawanan. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan nanti, singkirkan itu. Segera Sun Hang dan ibunya dibawa pergi oleh penjaga keamanan. Terdengar suara sorak-sorai di aula. Mereka sangat muak dengan perilaku Sun Hang. Ini, apa yang akan mereka lakukan? Zhang Hua Fang menatap. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Yang Xuan menjelaskan sambil tersenyum, sungguh mengerikan mengatakan bahwa orang-orang itu bodoh. Perilaku mereka tadi sudah merupakan kejahatan menghalangi urusan publik. Lagipula, berdasarkan sifatnya, bandara berhak mencurigai mereka terkait dengan aksi teroris, sehingga harus melakukan penyelidikan wajib. Zhang Hua Fang tidak tahu banyak tentang hukum dan bertanya, berapa lama mereka bisa keluar. Mereka akan segera ketinggalan pesawat. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jika waktunya kurang, akan memakan waktu lebih dari 10 menit, tetapi jika waktunya lebih lama, akan normal selama 3 atau 5 bulan. Sejak kembali ke rumah, Yang Xuan memiliki pemahaman menyeluruh tentang hukum di sini. Hal-hal seperti itu ditangani dengan sangat fleksibel. Secara halus, kritik dan pendidikan dapat diabaikan. Namun, secara lebih serius, jika mereka dituduh melakukan tindakan yang mencurigakan, mereka harus diselidiki. 3 atau 5 bulan itu singkat, dan bagaimana menentukan tingkat pertama, kapten keamanan bandara yang memiliki keputusan akhir. Dan tadi Yang Xuan juga melihat bahwa ada bau penjaga pada kapten keamanan, dan dia seharusnya menerima pelatihan khusus. Meskipun dia hanya seorang penjaga keamanan, dia harus meninggalkan jalan Sun Hang selama beberapa hari. Sejak awal, Yang Xuan juga dapat melihat dari mata pihak lain bahwa kapten keamanan sengaja menggali lubang untuk membiarkan Sun Hang melompat masuk, jadi dia membiarkannya berjalan menuju pemeriksaan keamanan dengan barang-barang terlarang. Ah, apa yang bisa kulakukan? Zhang Hua Fang menghentakkan kakinya dengan cemas, aku keluar bersama mereka kali ini. Jika mereka tertangkap dan dipenjara, aku tidak bisa membenarkannya. Nanan, cepat lakukan sesuatu. Bisakah kamu menemukan beberapa hubungan dan mengeluarkan mereka? Sun Nan menghela nafas, apa yang bisa kulakukan? Mereka tidak berperilaku baik. Ah, biarkan aku mencoba. Meskipun ibu dan anak Sun Hang penuh kebencian, mereka akhirnya keluar bersama. Sun Nan tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menelpon untuk mencari hubungan. Hanya saja dengan hubungan Sun Nan, dia tidak bisa mengeluarkan ibu dan anak Sun Hang hanya dengan satu panggilan telepon. Akhirnya, Yang Xuan diam-diam mengirim pesan kepada budak tua itu, dan di sana dia memberitahunya untuk segera membebaskannya. Setelah beberapa saat, saya melihat ibu dan anak Sun Hang datang dengan sedih. Putriku mampu. Zhang Hua Fang menatap Sun Nan dengan penuh penghargaan dan berpikir bahwa itu semua adalah hubungan yang dicari Sun Nan. Tetapi Sun Nan bingung. Dia memang membuat beberapa panggilan telepon tadi, tetapi orang-orang mengatakan dia tidak bisa melakukannya. Apakah itu hubungan yang kamu cari? Sun Nan menatap Yang Xuan dengan curiga. Yang Xuan mengangkat bahu dan berkata, Mungkin orang-orang tidak ingin memperbaikinya. Dari mana aku berasal, di mana Zhang Hua Fang bisa melewatkan kesempatan pamer ini. Ketika keduanya mendekat, mereka bergegas maju dan berkata, Kalian tidak perlu khawatir. Aku sudah meminta Nananku menelpon untuk mencari hubungan, kalau tidak mereka bilang akan dikurung selama beberapa bulan. Wajah Sun Hang membengkak, jelas bahwa dia baru saja disambut dan berkata, Itu hanya beberapa penjaga keamanan yang rusak. Aku khawatir mereka tidak berani melakukan apapun padaku. Itu hanya beberapa ribu dolar sebulan. Pelankan suaramu. Yang Xuan berkata dengan lemah, Jika kalian didengar, kalian harus ditangkap lagi. Hubungan menantu perempuanku dapat digunakan sekali, dan tidak ada yang dapat menjamin bahwa itu dapat digunakan untuk kedua kalinya. Sun Hang terkejut. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan seorang pun yang datang. Dia dengan cepat berjalan menuju pos pemeriksaan keamanan dengan kepala tertunduk. Yang Xuan berkata dengan keras, Kalian tidak menginginkan kosmetik. Itu tidak terlalu mahal. Tenaga kerja dan modal tidak kekurangan uang itu. Sun Hang bersikeras. Dia benar-benar memulai bisnisnya sendiri, memulai perusahaan dan menjadi bosnya sendiri. Namun skala perusahaannya sangat kecil, dan keuntungannya hanya puluhan ribu yuan per bulan. Dia sendiri suka kehilangan puluhan ribu barang secara tiba-tiba. Yang Xuan tersenyum dan menarik Sunan. Ayo pergi juga. Sunan dan Zhang Hua Fang melewati pemeriksaan keamanan dengan lancar. Saat giliran Yang Xuan melewati gerbang keamanan, peluit berbunyi keras. Suara peluit kali ini sangat berbeda dari yang tadi. Lampu hijau menyala tadi, tetapi kali ini berwarna merah menyilaukan. Kapten keamanan tiba-tiba mengubah wajahnya dan berteriak dengan marah, pegang kepalamu dengan kedua tangan dan jangan bergerak. Pada saat yang sama, mengeluarkan walkie-talkie, pos pemeriksaan keamanan nomor tiga, hubungi dukungan dan mulai level iwas pada. Sunan ketakutan dan bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang dilarang padanya? Tidak perlu terlalu gugup. Hahaha, bocah ini dalam masalah. Sun Hang tertawa, aku tidak bisa melihat bahwa bocah ini masih membawa senjata mematikan. Bagaimana mungkin? Sunan buru-buru berkata, dari mana dia mendapatkan senjata mematikan itu. Apakah suara seruling itu bisa menipu orang? Sun Hang berkata sambil tersenyum, peluit keamanan dibagi menjadi tiga tingkatan. Benda terlarang biasa diberi lampu hijau, dan benda yang memiliki pisau yang dikendalikan diberi lampu kuning. Lampu merah menunjukkan bahwa dia memiliki bahan peledak atau senjata termal, karena logam senjata itu dibuat khusus. Ketika pintu keamanan merasakannya, tentu saja itu akan memicu peluit tingkat tertinggi. Jika tuduhan mencoba naik pesawat dengan senjata panas dikurangi, itu akan cukup baginya untuk masuk dan berjongkok selama 10 atau 8 tahun. Begitu Sunan mendengar ini, dia langsung berteriak, tidak mungkin. Tidak mungkin ada senjata panas di tubuh Yang Suan. Pasti ada kesalahan. Sambil mengatakan ini, dia hendak maju, tetapi dimarahi dengan marah oleh seorang penjaga keamanan. Berhenti, maju selangkah lagi, dan aku akan menggunakan kekerasan terhadapmu. Peringatan tingkat pertama itu tidak main-main. Setelah beberapa saat, puluhan penjaga keamanan bersenjata lengkap mengepungnya. Sunan meronta dan ingin menyerbu masuk. Seorang penjaga keamanan bersiap untuk menggunakan kekerasan. Tiba-tiba dia mendengar minuman dingin, jika kamu berani menyentuhnya, aku akan membuatmu menyesal terlambat. Suara Yang Suan tidak keras, tetapi penuh dengan hawa dingin yang membeku di sum-sum tulang. Penjaga keamanan itu merasakan ledakan. Kepanikan yang tidak dapat dijelaskan dan tanpa sadar mundur dua langkah. Pada saat yang sama, Kapten keamanan juga merasa sedikit terkejut. Semangat membunuh yang meletus dari pria ini terlalu kuat. Pegang kepalamu dengan kedua tangan dan jangan bergerak. Kapten keamanan itu memarahi dengan marah lagi dan merasakan bahaya yang kuat mendekat. Kamu boleh saja bersemangat, tapi siapa yang berani menyentuh menantu perempuanku? Aku akan segera menghancurkan bandara. Yang Suan memarahi dengan dingin. Dia bisa saja memprovokasinya, tetapi Sunan tidak bisa, sehelai rambut pun. Menantu perempuan, jangan khawatir. Tunggu aku di pintu keberangkatan dulu. Aku janji akan datang sebentar lagi. Yang Suancong dan Sunan tersenyum, pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku akan bekerja sama dengan mereka untuk menyelidikinya. Setelah itu, dia tersenyum pada Kapten keamanan. Jangan buguk. Aku akan bekerja sama denganmu. Puluhan penjaga keamanan bersenjata lengkap mengepung dengan waspada. Seseorang maju dan mencoba melakukannya. Kapten keamanan yang Suancong tersenyum tipis. Aku berkata, aku akan bekerja sama denganmu, tetapi jika kamu ingin melihat masalah yang tidak perlu, sentuh saja aku. Kapten keamanan melihat bahwa pihak lain itu tenang dan santai, dan ada temperamen tenang alami di antara tangan dan kakinya, jadi dia memutuskan bahwa orang ini pasti tidak sederhana. Letakkan tanganmu di luar, di depan mataku, dan ikuti aku. Kapten keamanan akan mengambil keputusan selama pihak lain tidak melakukan tindakan berbahaya. Sesampainya di kantor yang tertutup, Kapten keamanan berkata dengan suara yang dalam, barang selundupan apa yang kamu bawa. Keluarkan perlahan dan taruh di atas meja. Yang Suan berkata dengan lemah, itu hanya korek api. Aku baru saja membuang tong sampah. Aku akan muncul dengan sebungkus rokok. Sebaiknya kamu jujur. Kapten keamanan berteriak dingin, sekarang ambil inisiatif untuk mengeluarkannya dan ditemukan oleh kami. Tetapi itu dua sifat. Yang Suan menghela nafas dan tiba-tiba dengan lembut meletakkan tangannya di kerah bajunya. Apa yang kamu inginkan? Jangan bergerak. Sekelompok penjaga keamanan tiba-tiba menegangkan saraf mereka. Yang Suan membuka kancing kerah bajunya dengan ringan dan berkata dengan lembut, tidak percaya. Aku akan melepas bajuku dan memeriksanya untukmu. Dan kau tidak perlu gugup seperti itu. Jika aku ingin berurusan denganmu, kau tidak akan punya kesempatan untuk bernapas di sini. Memang, bagi Yang Suan, jika dia benar-benar punya niat jahat, belum lagi belasan petugas keamanan, bahkan seluruh bandara harus diratakan dengan tanah olehnya. Yang Suan membuka kancing bajunya satu persatu, lalu perlahan membuka bajunya dan berkata dengan tenang, ayolah, aku benar-benar tidak membawa barang selundupan. Semua orang bodoh. Meskipun Yang Suan terlihat kurus, ototnya kuat dan simetris. Yang mengejutkan adalah tubuhnya tertutup rapat dengan segala macam bekas luka, yang membuat orang gemetar di lubuk hati mereka. Seorang anggota staff dengan hati-hati meletakkan detektor di dekat baju Yang Suan, tetapi dia tidak merespons sama sekali. Tujuh atau delapan orang menggeledahnya dengan saksama, dan benar-benar hanya menemukan sebungkus rokok berkualitas rendah seharga lima yuan tanpa filter. Ini adalah rokok favorit Yang Suan. Rasanya pedas dan kuat. Ayolah, aku benar-benar tidak membawa barang selundupan. Yang Suan tersenyum tipis. Apakah pintu keamanannya rusak? Kapten keamanan juga merasa bingung. Dia merenung sejenak dan memerintahkan periksa tubuhnya. Dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Kemungkinan pintu keamanannya rusak sangat kecil. Dia tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa pihak lain mungkin menyembunyikan barang selundupan itu di dalam tubuhnya. Ketika detektor mendekat, wow, wow, peluit tajam dengan cahaya merah berbunyi lagi. Apa yang tersembunyi di dalam tubuhmu? Kapten keamanan segera menjadi waspada, menekan roll karet di pinggangnya dengan satu tangan dan berteriak dengan marah. Yang Suan menghela nafas, ada sesuatu di dalam tubuhku, tetapi itu tidak mungkin menjadi ancaman. Ayo, pindai saja. Ketika Yang Suan datang ke pemindai, Kapten keamanan segera menatapnya. Layar tampilan tertutup rapat. Bagian dalam tubuh pria itu penuh dengan berbagai macam logam. Kapten keamanan itu dulunya adalah seorang penjaga khusus. Dari layar, dia dapat dengan jelas mengidentifikasi benda-benda logam apa ini. Ada berbagai macam hulu ledak peluru di dalamnya. Ada lebih dari 20 peluru tunggal, baik yang besar maupun yang kecil. Setidaknya ada 5 kepala peluru dan pecahan peluru, kurang dari 1 cm dari jantung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!